Tak hanya telur dan sayur bayur, harga beras juga makin hari makin membuat kantong kering. Demi menyasati harga beras pembeli memilih membeli beras medium ketimbang premium. Semuanya mengacungkan uang, berdesak-desakan demi membeli beras murah. Inilah potret warga gerobokan yang tengah mencoba peruntungan untuk bisa menghemat uang belanja. Di tengah harga beras yang makin menggila, beras murah seharga Rp10.200 per kilo jadi incaran. Warga mengaku merasa terbantu dengan adanya operasi pasar murah. Kalau bisa sih sering-sering gitu, soalnya kita layak kecil ya, kalau beras harga sampai Rp17.18 kan kita berat. Layaknya pencoblosan, usai membeli beras, warga diwajibkan membubuhkan jadinya ketinta. Tujuannya agar jatah beras murah bisa terbagi rata. Harga beras memang tengah bikin pusing. Harga beras di tingkat agen kota Semerang saja kini naik signifikan. Satu karung beras premium isi 25 kg saat ini dijual Rp400.000. Padahal biasanya Rp300.000. Masyarakat pun memilih beralih ke beras kualitas medium. Pembelian premium itu banyak yang menurun ke medium. Bahkan medium ini menurun juga ada yang beras hancur. Hancuran itu laku. Jika harga beras di tingkat agen saja naik signifikan, lalu apa kabar harga beras di pasaran? Tim Meliputan Ami CTV melaporkan. Tim Meliputan Ami CTV melaporkan. Tim Meliputan Ami CTV. Kom catastrophic. Selamat menikmati. Terima kasih.